Hai, saya Nika Dr. Dayani Badraswari, Absen 24, kelas 11 MIPA 2. Saya Karyatia Puspita Maharani, Absen 20, kelas 10 MIPA 2. Saya Nakan Pudu Yoga Aditya Mahendra, Absen 23, dari kelas 11 MIPA 2. Saya Igusti Rai Agung Japa Wedanga, nomor Absen 10, dari kelas 11 MIPA 2. Topik yang kami bahas kali ini yaitu tentang Perhimpunan Indonesia dan Manifestator Politik. Menurut kalian, apa sih itu Perhimpunan Indonesia? Jadi, Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan yang bersifat nasionalis. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1908, Perhimpunan Indonesia didirikan pada pelajar atau mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda. Yaitu Raden Mas Notosuruto, Raden Panji Susro Kortono, Raden Hosen Dajan Diningrat, Nata Diningrat, Sultan Kasayangan Soripada, Sumitro Kolopaking, dan Apitule. Perhimpunan Indonesia mengalami perubahan nama. Pada awalnya, organisasi ini bernama Indeks Vergining atas Inisiatif Mokhata pada tahun 1922 dan tahun 2025 diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia. Untuk menyebarkan semangat perjuangannya, Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah Hindia Putra yang kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka. Berdasarkan pernyataan itu, muncul pernyataan dasar-dasar Perhimpunan Indonesia yang tertera dalam Hindia Putra edisi Maret 1923 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam membentukkan struktur pemerintah sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk mencapai itu, setiap orang menurut kemampuan serta menurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan bersama, semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerjasama yang seerat-eratnya. Tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia. Tujuannya adalah mengakomodasikan kepentingan orang-orang Indonesia di negara Belanda. Pada awalnya, organisasi ini hanya berupa organisasi sosial, tetapi sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama, perasaan anti-kolonialisme dan anti-imperalialisme semakin menonjol, lebih-lebih sedang adanya seruan Presiden Amerika Serikat, yaitu Woodrow Wilson, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, sehingga keinginan para pelajar Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda semakin kuat. Pada awal mulanya, kegiatan ini hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dan para anggota ditambah dengan sekali-kali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda yang memperhatikan masalah Indonesia. Orang-orang tersebut antara lain adalah Berdasarkan tujuan tersebut, maka ada tiga pokok dari tujuan di atas. Yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kegiatan-kegiatan internasional perhimpunan Indonesia Satu, menghadiri Kongres Anti-Peperangan dan Penjajahan Dua, menjalin hubungan dengan aktivis anti-penjajahan di berbagai kota di Eropa Tiga, menjalin kerjasama dengan Liga Anti-Imperialisme Tokoh Perhimpunan Indonesia adalah Satu, Muhammad Hatta Dua, Abdul Majid Joyo Roami Joyo Tiga, Iwa Kusuma Sumantri Empat, Sastro Mulyono Lima, Sartono Enam, Guno Kusumo Dan yang terakhir adalah Nasir Datuk Pemunca Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda Perhimpunan Indonesia atau disikat PI mengeluarkan dua pernyataan politik Salah satunya yaitu Manifesto Politik Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra Dalam deklarasi tersebut memakai kata Bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi Manifesto Politik Manifesto Politik adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara Pada masa pergerakan nasional, Indies Freigning atau Perhimpunan Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang berkaitan dengan nasib dan masa depan bangsa Pernyataan politik ini amat penting artinya bagi tujuan Indonesia merdeka yang didengar dan didukung oleh dunia internasional Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia secara jelas disampaikan di majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Hindia Merdeka Pada tahun 1925 dan pada saat Perhimpunan Indonesia diketuai oleh Sukiman Mirio Sanjoyu Isi dari Manifesto Politik tahun 1925 yaitu Yang pertama, kesatuan nasional yakni dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit seperti yang berkaitan dengan kedaerahan serta perlu dibentuk suatu kesatuan aksi untuk melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu Yang kedua, solidaritas Terdapat perbedaan kepentingan yang mendasar antara penjajah dengan yang dijajah Oleh karena itu, haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dan sama matang tanpa melihat perbedaan antara orang Indonesia Yang ketiga, non-kooperasi yakni harus disadari bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah Oleh karena itu, hendaknya dilakukan perjuangan sendiri tanpa mengindahkan lembaga yang telah ada yang dibikin oleh Belanda seperti Dewan Perwakilan Kolonial atau dalam bahasa Belanda disebut Volkskart Dan yang terakhir ada swadaya yaitu perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan sendiri Dengan demikian, perlu dikembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi serta hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial Pernyataan di atas merupakan cita-cita dari Perhimpunan Indonesia yakni Organisasi Pergerakan Nasional Bersifat Radikal yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang berada di negeri Belanda Empat pokok ideologi yang dituangkan oleh Perhimpunan Indonesia adalah Manifesto Politik 1925 Meliputi Kesatuan Nasional Solidaritas Non-Kooperasi Dan Swadaya Tujuan dari keseluruhan ini adalah Gerakan Kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia Kemunduran Perhimpunan Indonesia atau PI Pada Juni 1927 PI dituduh menjalin hubungan dengan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakannya pengledahan terhadap tokoh-tokoh PI Pada September Empat tokoh PI di negeri Belanda ditangkap dan diadili Mereka adalah Mamat Atta Nasir Datuk Pamoncak Ali Sostro Ami Joyo Dan Abdul Majid Joyo di Ningrat Mereka ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928 Namun dalam pengadilan tanggal 22 Maret 1928 di Den Haag Mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti bersalah Di masa krisis dunia tahun 1930 Perhimpunan Indonesia mengalami kemunuran dan makin lama makin tidak terdengar lagi Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia Sejak tahun 1930 juga Majalah Indonesia Merdeka juga dilarang masuk ke Indonesia Jadi sekian video dari kelompok saya Thanks for watching guys Terima kasih selamat menikmati